Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April Raden Ajeng Kartini dikenal dengan surat-surat kirimannya tentang emansipasi perempuan dan semangat maju dengan pendidikan Berikut kisahnya Kartini lahir pada 21 April 1879 atau 28 Robiul Akhir tahun Jawa 1808 di Mayong, Jepara Irak Kartini berasal dari keluarga priayi atau bangsawan Jawa di Jepara Ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat adalah bupati di sana Irak Kartini masuk sekolah dasar Eropa pada 1885 Anak pribumi yang diizinkan mengikuti pendidikan bersama anak-anak bangsa Eropa dan Belanda-Indo di ILS hanya anak pejabat tinggi pemerintah Meskipun dari kalangan bangsawan, anak perempuan masuk sekolah dan keluar rumah merupakan langkah yang bertentangan dengan tradisi saat itu Seperti dikutip dari pendidikan feminis, R.A. Kartini oleh Irma Nailul Muna Sekolah di ILS Kartini belajar dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar Kemampuan bahasanya makin kuat karena rajin membaca buku dan koran berbahasa Belanda Kartini juga belajar bercakap dengan bahasa Belanda sambil bermain dan menerima tamu bangsa Belanda yang datang ke Jepara Siswa pribumi di ILS sering mendapatkan perlakuan diskriminatif seperti pandangan rendah dari sesama siswa dan guru dari Belanda Perlakuan tersebut memacu semangatnya terus berprestasi agar bisa mengalahkan siswa lain Meskipun mendapatkan perlakuan diskriminatif dari siswa dan guru dari Belanda Kartini justru semangat memperoleh pengetahuan lebih banyak dan berprestasi Namun setelah lulus ILS Kartini dilarang ayahnya melanjutkan pendidikan di HBS Semarang Saat itu tradisi bangsawan mewajibkan anak usia 12 tahun yang sudah dianggap dewasa untuk dipingit Saat dipingit anak perempuan tidak boleh keluar rumah termasuk ke sekolah karena harus menyiapkan diri untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga Karena itu Kartini juga tidak mendapat izin untuk lanjut sekolah di Belanda seperti tawaran orang tua Leslie, temannya Ia lalu dipaksa belajar aturan putri bangsawan seperti berbicara dengan suara halus dan lirih Berjalan setapak dan menundukkan kepala jika anggota keluarga yang lebih tua lewat Kartini yang dipingit mengesambingkan kekecewaannya tidak lanjut sekolah Dengan membaca dan mencatat Sejumlah catatannya termasuk pandangan hidup yang bisa dicontoh Jiwa dan pemikiran besar dan perilaku yang baik Ia juga berkirim surat pada sahabatnya untuk mempelajari pemikiran baru dan menyampaikan keinginannya tentang dunia pendidikan di daerahnya Terjemahan surat-surat Kartini kelak membuka bahwa dirinya punya berbagai gagasan untuk mengangkat Derajat kaum perempuan bumi putera di dunia internasional lewat pendidikan Kartini pun menikah pada 8 November 1903 dengan Bupati Rembang Kesehatannya melemah setelah melahirkan anaknya pada 13 September 1903 Pada 17 September 1903, Kartini wafat dalam usia 25 tahun Kendati tak melanjutkan pendidikan seperti harapan semula Sebelum wafat, Kartini mencoba berbagi langkah agar dirinya dan perempuan di sekitar bisa maju dengan pendidikan Kartini dikenal dengan surat-suratnya dengan sejumlah orang di Belanda Sejumlah surat diantaranya mengungkapkan bagaimana Kartini ingin memperluas pengetahuannya tentang berbagai pemikiran Salah satu suratnya diterjemahkan Armit Spahn dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang Surat-surat Kartini kelak diterjemahkan dalam berbagai bahasa untuk pembaca di Eropa, Asia hingga Amerika Gagasan Kartini untuk membangkitkan pengetahuan dan pendidikan perempuan juga ia terapkan sehari-hari Ia mempelajari dan memahami pemikiran emansipasi yang berkembang di negara-negara lain Perangkat dari pengetahuannya, ia kelak bercita-cita mendirikan sekolah bagi perempuan dan menjadi guru Kartini pernah berupaya mencari biasiswa dengan mengirim surat pada sahabatnya Nyonya Oving Soer peluang mendapatkan pendidikan sedikit terbuka Saat pemerintah Belanda mengumumkan politik kolonial baru pada September 1901 Kelak Ratu Wilhelmina dalam sidang, parlemen memproklamasikan politik etis yang mengharuskan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat jajahan di India Belanda Kegasan emansipasi dan cita-cita Kartini untuk maju dengan pendidikan mulai jadi perhatian pemerintah India Belanda Pada 8 Agustus, Direktur Departemen Pendidikan, Kerajinan, dan Agama J.H.A. Bendanon mengunjungi Jepara Ia menyampaikan ada rencana pendirian sekolah asrama atau kotskul untuk gadis bangsawan Kartini mendukung rencana ini dengan harapan perempuan menyadari hak mereka selama ini terampas A. Bendanon terkesan dengan penjelasan Kartini yang menyarankan pembukaan pendidikan kejuruan agar perempuan terampil dan mandiri Tidak bergantung kepada laki-laki Tetapi, sebagian besar bupati menolak surat edaran A. Bendanon tentang kotskul dengan alasan alturan adat bangsawan tidak mengizinkan anak perempuan dididik di luar Kelas saat diundang ke Batavia oleh A. Bendanon, Kartini ditawari Direktur HBS Batavia Nona Van Loon untuk melanjutkan studi di sekolahnya Saat itu, ayah Kartini juga mengizinkannya untuk melanjutkan studi menjadi guru Kendati pendirian konskul terhambat keinginan Kartini atas pendidikan demi menyamakan derajat laki-laki dan perempuan sampai di telinga anggota parlemen Belanda Van Kohl Ia lalu menawari Kartini untuk sekolah di Belanda bersama adiknya Roigmini dengan biaya pemerintah Tetapi, atas bujukan dan tekanan orang bumi putra dan keluarga A. Bendanon, ia urung ke Belanda Kartini dan adiknya lalu memutuskan membuka sekolah untuk anak-anak gadis pada Juni 1903 Sekolah Kartini menekankan pembinaan budi pakerti dan karakter anak sehingga suasana sekolah diciptakan seperti suasana di rumah Sekolah berlokasi di Pendopo Kabupaten Kegiatan belajar mengajar berlangsung 4 hari seminggu Senin sampai Kamis Murid belajar 4 sampai 5 jam sehari Pukul 8 pagi sampai setengah satu siang Kartini banyak menghabiskan waktu memikirkan pengelolaan sekolah barunya Karena minat masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya bertambah Di tengah masa tersebut, ia memutuskan menikah dengan Bupati Rembang Raden Adipati Jojo Adeningrat Pada 8 November 1903 Kartini juga mengalihkan biasiswa tadi ke Batavia Yang ia dan Roigmini dapat tidak lama setelahnya ke orang lain Surat lamaran suaminya diterima Kartini dengan syarat sang Bupati Rembang Menyetujui dan mendukung gagasan dan cita-cita Kartini Kartini juga harus diizinkan membuka sekolah dan mengajar putri-putri bangsawan di Rembang Sekolah yang sudah dirintis Kartini terkendala setelah ia wafat Keluarga Abendanon dan Nyonya Van Deven terkelak membangun beberapa sekolah nama sekolah Kartini Seiring waktu, sekolah Kartini berkembang ke kota-kota lain dengan program pendidikan yang mendukung keterampilan siswa Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!